Halo semesta kembali dengan Hipster Gaming Jakara Pillars of Eternity to Deathfire kita ada di lokasi yang bernama Goreshi Street bukan baru tiba juga sebenarnya ini sudah ada korban gitu ya kita sudah menghabisi beberapa orang looter atau penjara yang sebetulnya lucu juga ini question sepertinya bukan di sini gitu kan jadi sebetulnya kita enggak harus berurusan dengan mana looter cuma episode yang lalu itu kita iseng aja gitu kan karena enggak ada combat gitu udah main setengah jam enggak ada combat jadi disini ini ceritanya jadi habis badai gitu kan jadi pada kayak Jakarta nih ya banjir oke lah ini apa ini something must be wrong with my vision no matter how much I blink I cannot make out more than blurry lights in the darkness you you are quite blinding I'm sorry but you are dead come with me I'll help you this is terrible I will follow you are hard to lose sight of jadi yang dibilang hard to lose sight itu ini di sini ceritanya kita sebagai seorang watcher gitu kan for some reason entah kenapa kalau sama orang-orang orang arwah ini mereka bilangnya kita itu terang gitu loh nothing but endless grime east this is not the afterlife I was promised kena php you seem to know where you are going clearly the intelligent thing is to follow you yes don't stay on my heels jangan pijak kaki saya lucu-lucu oke jadi ini lucu juga ini mekanisme yang jadi kayaknya ini arwah-arwah yang di koleksi ini ini mungkin nantinya akan disimpan dan hitung dalam karena si MC nya kita main karakter kita itu punya satu jurus yang itu nanti kalau combat itu hantunya bisa dilepas sebentar jadi nanti dilepas dia akan mengenakan debuff ke semua musuh gitu loh nanti kapan-kapan kita coba ya kalau ketemu musuh yang cukup tangguh gitu ya oke untuk sekarang ini saya coba pasang dulu orang-orang saya di ini gengnya si Ilari dan kita nggak tahu apakah negosiasinya akan sukses atau kalau nggak sukses jatuhnya gelut gitu sebentar jadi saya coba daripada-daripada gitu kan siapa tahu jadi ini saya siap-siap dulu nih jadi dia punya punya tukang pukul kita juga punya tukang pukul gitu kan saya pasang dulu gitu kan nah ini lari not much cause to come out this way unless you're looking for trouble though you found it hmm ekosi this is my street that doesn't change after a little rain that's storm speaker she didn't concern herself much with this place did she me and my gang we keep the peace here and the locals pay their dues nothing here now but what they left behind Savya sent me Ilari snorts his nose wrinkling he regards you for a moment longer in expectant silence ha 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 Itu diplomasinya cukup ya, jadi pilihan pertama Merele, saya harus beli makan malam Mungkin Mungkin Selesai, saya akan lakukan Bonpiako Tidak bisa terlalu buruk Terima kasih Terima kasih Kami ada komandar di tempat Anda Beritahu Savya ini tidak permanen Sekarang air terbuka dan kembali ke normal Kita sudah selesai Saya akan berhubungan Gareci Street Terdapat penyelamatan Oke, jadi dengan begitu sukses ya Itu tadi pilihan Ini sebetulnya kalau mau digebuk Masih bisa sobat Tinggal pilih action yang attack gitu ya Kita masih bisa samperin Tapi udahlah, gak usah lah Itu tadi pilihan penentunya itu adalah Tadi yang pilihan nomor satu itu Itu nyala karena poinnya diplomasi kita itu cukup ya Untuk sekarang ini beres Dan kita bisa kembali langsung ke Jail bisa ini sebetulnya Diklik dari sebelah kiri ini ya Itu ada gedung-gedung yang lain Oke, langsung saja kita kembali ke Port Maji Jail Oke, Savya mana? Oke, lampu nyala Lampu nyala Aku memperkenalkan Ilari Nah, dia sebutnya 10 women Karena MC kita perempuan ya Saya pilih gendernya female ya Main karakter kita Oke, untuk sekarang itu sebenarnya masih bisa menunggu dibebasin ya Si Rijire itu nanti aja Itu nanti kalau dibebasin dia masuk ke kru kapal kita Untuk sekarang Jadi ini selesai satu quest yang gorechi Terus urusan sama si Clario Kan sebenarnya udah juga gitu kan Jadi dia bilang dia akan mengatur Soal bantu Soal kapal kita itu loh Jadi untuk sekarang kita bisa kembali ke mode peta ya Kembali ke mode peta ini Dan sejatinya kita Eits, sebentar Disini masih ada yang ketutup awan Kita coba lihat Masih ada apa disini Siapa tau Ada Burial Site Oke Ada Clock of Theocard Oke, dapet 2 bonus atribut Lumayan banget tuh ya Dapet Sigil Sigil ini nanti untuk dungeon ya Kemudian dapet Baby Pearl Kemudian ada Club Club ini maksudnya bukan club yang joget-joget itu ya Ini clubnya senjata maksudnya Pentungan gitu Oke, jubahnya saya putuskan untuk sekarang Saya pakai sendiri Karena MC saya itu kan kelasnya kan center Jadi center itu Termasuk kategori spellcaster Dan spellcaster itu Hampir selalu benefit dari bonus intellect ya Oke, untuk sekarang kita kembali ke Pantai Ini lokasi pertama kita terdampar ya Do you know where Nekataka is? So you will go to the great Kahanga city as well You must sail north for some time And then a little east Take care Nekataka outsider It will close its jaws around you And you will never notice Hmm Come We will see your defiant out to sea Oke, dengan demikian kita menyelesaikan satu quest utama ya Stranded Ini kapalnya sudah bisa take off untuk sekarang Jadi kita akan masuk Ke mode peta kembali Tapi kali ini kita melaut Sobatistar Jadi udah gak di daratan ya Kita akan menjelajah dengan Ya ada di atas kapal gitu Jadi kita ada satu kru gitu kan Seperti yang sudah Yang tadi itu DLC Itu nanti aja Kita lihat satu-satu Disini kontennya banyak banget Sebentar Sabar aja ya Oke, jadi ini kita sedang Ngobrol dengan patung Ini yang dari Oke Jadi dianjurkan kita Melengkapi diri Lebih Bagus lagi ya Untuk sekarang itu Kayaknya juga ada satu orang yang injet Wow Ada kapal ini namanya Captain Furante Dari Principi San Patrina Kita lihat ada apa ya Sobatistar ya Oke, masuk ke mode Setengah narasi ya Jadi ini dibacakan bahwa Kita Do nothing Coba Tahu saya pilih apa Face Kita pilih hadapin langsung Dan Ya intinya Ya kapalnya mendekat Merapat gitu kan Terus Ada beberapa orang Turun dari kapal sebelah sono ya Well armed ya Pada pakai senjata Terus ada dua orang Ada satu orlan Dia bilang ya Orlan itu adalah yang Kalau kita lihat di Screensaver ini Itu yang sebelah kiri itu Orlan sebesar Yang pakai pistol Itu kupingnya kayak kucing Tapi sebenarnya bukan kucing Bisa ngomong gitu Resnya orlan namanya Oke dua orang Apa itu domenels Sampai kita lihat Atau orang yang akan mencari Tentu adalah orang yang akan mencari Penggunaan yang seperti kamu Aku perhatikan dia bukan Tentu adalah orang yang layak Mungkin kita harus mendengar Coba Oke ini masuk ke mode Cenayang ya Under the captain's words you hear faint But insistent buzzing Ini mestinya masih bisa scroll ke bawah Kadang-kadang begini subasar Agak ngebug saya juga gak tau kenapa Kalau saya tau saya udah fix ya Oke jadi ini mode cenayang subasar Karena washer gitu kan Kadang-kadang dari ceritanya Akan ada mode seperti ini Jadi ini sebetulnya Vision gitu kan The visions strike across your mind's eye Fleeting and incoherent An elf Duck haired and battle scar Dan seterusnya The imagery Smelt like candle wax Into a lamp lit gallery Jadi visualnya tuh Tumpang tindih gitu ya Oke Bisa dibaca aja sih panjang sih subasar Jadi intinya ini penglihatan subasar Coba Aduh gak bisa scroll lagi I believe you have met such a fool Captain Benweth Of the Drake Benweth You say this captain I know cypher's handiwork Voxenovu bildet merla Careful ship hunter Mind that you do not confuse a useful skill set for a non-expendable one Itu si Orlan itu cypher sebesar Yang sebelahnya dia itu My apologies Rest assured it will not happen again Apologies Captain Didn't mean it really We're up all night you know Searching out our friend dear You've been to sea a while Mind starts playing tricks on you I Well Mind plays tricks on others too Usually don't mean much Maybe see a bit of shadow You're a bit of tune Not less a person sensitive Like say a watcher Hmm Apakah itu sebuah pujian Allow me to introduce one of my more special acquisitions A diamond in the raft if you will Seraphine is a magnificent ship hunter In fact He is how we attract you Hmm Datang lagi vision nih Prismatic light explodes behind your eyes As the images wash over you The bow of a ship bow spread Jutting rigidly forward Dan seterusnya Ini juga vision tumpang tindih gitu ya Jadi intinya Kalau udah yang saya baca Dua tiga screen ini adalah Cold Wet Then Parched Throat Heat Wind Steering fur Shouting Ini adalah pengalamannya si Seraphine sebagai bajak laut gitu ya Jadi semuanya datang dan Nggak dalam urutan yang benar gitu loh Jadi cenayangannya kayak begini ceritanya Tuh Masih ada lagi yang lain-lain Yang semua yang dialami secara pribadi Kita bisa lihat semua gitu loh Dan dia juga bisa melihat kita Karena dia cypher gitu ya Kalau karakter utama kita Nggak harus cypher Tapi karena watcher Dia bisa lihat semuanya Dan dia lihat sampai Yang masa kini gitu loh Ternyata 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 Menwood adalah kapten yang kedua yang paling selfish di dalam generasi prinsipnya. Dia menerima semua yang kita menerima. Kita punya persepsi nya cukup ya, jadi kita punya pertanyaan yang menjebak kayak gini. Mungkin saya sudah bilang terlalu banyak. Karena dia adalah masalah saya sendiri. Untuk sekarang. If Benwith is one of your own. Benwith is no captain of mine, Aimeca. It is not beneath my flag his drake sails. Yet I do seek to temper his actions when they would endanger the principi altogether. Where might I find captain, this captain? Benwith drake took damage during the storm. Eventually, he will need to dock for repairs. And when he dies, Seraphine can find him for you. He is rather an unrefined creature. But he is a most skilled ship hunter, I assure you. Oops, sebentar. Itu recorder nya nongol. Unrefined? Beggin you pardon, captain. But I'll be the eye fucking model of the gentleman of fortune. Heh. As for Benwith. That sucker of squid tits be as predictable as the tide. I'd wager all my furriest bits that he'd set sail for deadline. That would be felicitous indeed. As I believe the traitor Remaro hides there as well. I quite enjoy killing two men with us. I wouldn't even thought of it if you hadn't brought it up sir. Now I ain't hardly in any hurry to leave the fine company of the gentleman of leisure. But the captain would be right about me finding your mark. Adding to that, you sailing to Fort Deadlight not knowing your innies from your outies. You might very well find the locals cannon fucking your boat to sodden splinters. Okay. Bisa welcome aboard. Tapi kita bisa coba tanya dia dulu ya. You asking aside from my vaunted ship hunting abilities. Self-evident manners. And cyclopedic know-how of all things paratical. Nah ini kadang-kadang ada petunjuk kayak begini sobat. Pride. Jadi Alos gak suka dengan display yang barusan gitu ya. Sombong gitu ya. You won't be regretting this watcher. At least so long as you keep her savvy and grog. And light on the onions. Them dirty shit apples ain't never agreed with me. And I'll be suspecting they never will. He's not sleeping near my birth. I promise you that much. I still now for Dunwich. My own safe port. I will await you there. Should you be successful in schooling? Weywood Captain. Dunwich. Okay and dialogue. Dan dengan demikian Seraven masuk sebagai companion ya. Ini kita bisa tugaskan sebagai, dia bisa dual kelas juga. Saya pertama kali main banget dulu itu saya malah assign sebagai berbarian. Kemudian saya temukan ternyata konstitusi dia gak terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin sebaiknya memang cipher saja gitu ya. Single kelas ya. Dia mightnya gede, mightnya gede. Tapi konstitusinya enggak, enggak ada bonusnya. Jadi kalau berbarian itu kan harus di depan sebesar. Jadi ya gitu dah. Oke kita kembali ke mode peta. Ini bagian manajemen kapal. Ada satu orang terluka ya. Karena dari yang pas pantai itu namanya siapa itu? Si Irena ya. Jadi memang dia ada kena kecelakaan di deck ya. Kakinya ke jepit barel gitu. Kita samporin port maje dari sebelah perairan ya. Ini kemudian ternyata ada tokonya. Yang penting-penting yang masih di stok ini adalah obat-obatan. Kemudian ini penting juga sih peluru meriam. Untuk kalau harus combat gitu ya. Kemudian tentu saja perangkat untuk repair ya. Karena nanti kalau pada saat harus combat. Nanti akan ada yang harus di repair gitu. Sambil jalan gitu ya. Kemudian ada bagian crew. Ini crew ini non playable sih. Tapi maksudnya masukin untuk ditugaskan untuk mengisi posisi di kapal kita sebesar. Jadi harus ada yang isi bagian deck, bagian buritan, bagian meriam gitu kan. Itu yang saya rekrut itu tiga orang apa ya. Itu pilihan pertama karena ini Irena masih terluka. Oke ini saya isi semua. Ini luka ini biasanya saya pasang sebagai navigator. Saya pindah ke bawah. Ini ya harus di indent di tempat ini ya. Kabin tempat istirahat ya. Oke untuk sekarang cukup ya. Walaupun belum bisa untuk combat. Ini yang lain-lain mau direkrut bisa juga si Subaister. Tapi itu tadi yang tiga pertama yang saya ambil itu angkatan pertama. Karena kalau Subaister tadi perhatikan itu dia punya jobnya dua. Jadi dia bisa isi dua posisi Subaister. Ada yang bisa navigator tapi bisa nyambi juga sebagai apa gitu. Sebagai deckhand gitu kan. Oke si orang baru Seraven. Kita coba lihat dulu ya kantongnya isinya apa aja nih. Bom semuanya masuk ke saya. Karena saya sudah memutuskan saya akan mengambil spesialisasi di bagian Explosives. Seraven kasih mini itu ya. Minor Healing Caution. Dia senjatanya kalau di set dari sistem itu. Dia bisa pakai kapak sama blunderbuss ya itu ya. Yang sebelah kiri itu ya. Oke untuk sekarang. Ini nanti kayaknya harus di training ulang nih Seraven. Karena saya nggak suka yang bawaan sistem yang dari dia. Yang bawaan default itu. Oke untuk sekarang. Oke kapal baru Subaister. Kita bisa jalan-jalan sekarang akhirnya ya. Ini ada Shipwreck. Coba kita lihat. Ini sebabnya saya nggak penuhin bagian stok untuk obat-obatan. Karena ini nanti cukup banyak yang bisa di load ya. Jadi nggak semuanya harus dibeli Subaister. Sementara bagian makanan kita masih cukup cekak untuk sekarang. Terus itu masing-masing kru itu ada levelnya sendiri juga Subaister. Nanti kalau levelnya udah naik ya. Pengalamannya udah makin naik. Itu nanti gajinya makin mahal. Ini Irena udah sumbuh ya. Sambil nunggu ya. Jadi kita bisa taruh. Dia bisa cook sama bisa deckhand ya. Saya putuskan untuk sekarang. Saya taruh di deckhand. Sekarang kita bisa cuci mata nih. Bisa jalan-jalan tuh. Walaupun itu sudah ada beberapa point of interest ya. Yang sudah di unlock di peta. Kita bisa clearin dulu yang dekat-dekat ini ya. Itu masih ada yang bisa diambil tuh. Kelihatannya apa tuh. Kotak-kotak tuh. Gunpowder. Dapat Monsieur. Oke itu logistiknya sudah mulai dikonsumsi ya. Sebelah kanan atas ya. Ada beberapa point of interest. Ada yang namanya itu. Kalau yang ada ikon pedang. Dua pedang bersilang itu. Eits. Masih ada loot. Repair supplies. Oke. Sekarang sudah 36 unit ya. Itu yang ikon dua pedang silang itu. Tentu saja. Eee. Maksudnya. Ada potensi untuk combat gitu ya. Jadi coba kita semperin aja ya. Mariel Demet. Kita lihat ada apa di sini ya. Oke. Langsung kita klik dan masuk ke lokasi yang bersangkutan. Kemudian. Layoutnya seperti ini sobat. Nah itu udah langsung kelihatan musuh ya. Ada yang namanya Revenant. Kita udah sempat ketemu ya di area sebelumnya ya. Oke jadi ini masih kebelian gampang memang ya. Karena masih dekat-dekat lokasi tempat kita. Kita barusan mulai. Ini Seraven AI nya saya matikan dulu. Ini ada saib sebelah kanan. Coba kita lihat siapa tau nanti. Ops. Ada yang namanya Rusted Couple Construct ya. Juga kita udah pernah ketemu ya. Pada saat di gua ya. Pertama kali itu ya. Oke. Saib sebelah kanan clear. Jadi kita tahu itu musuhnya udah pada ngendon di situ aja semua ya. Ada beberapa gitu. Senjata kita siapkan dulu. Eee. Sodom masih single hand ya. Masih pakai. Eh itu udah pegang. Bedang. Bedang apa Saber. Saber itu punya bonus damage 10%. Karena dia tajam mah. Lebih tajam dari pedang biasa yang sword doang itu. Oke ini dia lah. Meriel the Matte. Oke. Dia pakai Kupluk. Eee. Mungkin Spellcaster. Ini yang bisa dipancing untuk maju duluan sih. Ini yang badan gede ini ya. Si Copper Construct ini ya. Oke ya deh. Seperti biasa. Eee. Petarung saya ya. Eder. Dengan Sodom. Pasang badan di depan ya. Mereka yang paling tahan banting. Dan tentu saja dimeshnya juga. Tidak. Oke. Siapa yang ketahuan duluan itu. Si Eder ya. Eee. 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 Oke. Jadi ini. Dia kebal api. Sebaser. Yang lain-lainnya itu malah gak kebal api. Eee. Bisa kita paham ini. Eee. Dan dia armornya untuk. Cuma dua poin gitu. Untuk yang tipe crush ya. Untuk yang martil. Senjata tumpul. Jadi. Coba kita pakai. Untuk menghabisi ini. Kita pakai senjata yang tumpul ya. Si Sodom. Tadi kan. Pegang satu mace juga ya. Oke. Udah dekat nih ya. Eder masuk Discipline Barrage. Sodom panggil Frenzy. Frenzy itu sedikit lebih lambat. Daripada yang punya Fighter itu langsung ya. Oke. Eder bisa mengambil benefit dari Cleaving Stance ya. Kita masukin ke tengah-tengah agak rame gitu. Cleaving Stance itu kalau dia masukin Killing Low. Dia akan ada AOI nya. Masuk. Aloth. Oke. Ini. Agak dijepit ya. Sebelah kiri ya. Jadi Eder nya. Secara otomatis. Dia berusaha mengambil jalan motor. Nah. Kayaknya gak benar nih. Formasinya. Sebentar. Sebentar. Sodom sudah masuk. Frenzy ya. Kita jepit si. Golem. Golem sudah engage Eder ya. Itu ya. Ada garis warna merah ya. Oke. Meryl. Mengeluarkan jurus ya. Kita lihat ya. Ini sudah. Sudah. Lagi setengah. Awal. Ini Eder jatuhnya malah mundur-mati terus. Apa mending saya gebuk dulu disini ya. Ya dah. Langsung aja kita keloyek dulu ya. Kayaknya dia yang paling tanky gitu kan. Oke. Nyanyian saya sudah masuk ya. Buff nya ya. Chance saya sudah masuk. Nah itu. Dia punya bonus Wily Step. Gak tau apa itu Wily Step itu. Saya lupa lagi. Ini kapal constructnya lucu juga. Tank saya diabaikan gitu. Dia mau jalan ke belakang. Mau gebuk. Orang yang lebih lemah gitu ya. Oke. Akhirnya. Saya suruh Sodom cegat dia ya. Langsung kita geblah disini. Oke. Meryl merapal. Spell ya. Buff ya kayaknya. Sodom dipukul. Eh. Itu udah langsung setengah aja ya tuh. Kapal constructnya udah langsung setengah aja. Oke. Pada dapat buff ya. Itu yang namanya resolute gitu ya. Oke. Semua dapat bagian ya. Alos menembak si Meryl. Dan saya menembak si kapal construct ya. Masuk terus ya. HP nya udah tinggal separoh. Oke. Saya berpikir. Alos coba potong ke sebelah kanan ya. Mungkin bisa disembur pakai api sekalian. Nah kayak gini loh. Gini kalau bisa kena semua kan enak gitu. Dibasanya lumayan banget gitu loh. Satu kali jurus. Dan kenanya tuh banyak gitu. Borongan gitu kan. Seraven juga punya skill. Tapi saya sedang menunggu ya. Karena resource point nya itu masih 19. I hope nobody saw that. Karena pukulannya meleset gitu. Si Eder. Oke. Sodom. Juga saya suruh merapal. Sentuhan Halilintar. Aduh. Sodom. Eh bukan. Seraven. Oke. Hahaha. Jolting touch. Sobisler. Dan itu kena total nya berapa. Coba kita cek disini ya. Sodom. Cast jolting touch. Ada 33. 23. 25. 23. Itu total nya berapa itu. 40. 30. Tambah 80an mungkin ya. Ini kena 3. Ini bagus banget gitu ya. Jadi total masukin damage nya itu 80 poin. Mungkin bagus gitu kan. Dalam satu kali jalan kan. Dan kita masih punya Aloth. Yang ini akan segera selesai spell nya. Jebret. Coba kita lihat. Aloth. Tiga hit. Benar. Tiga-tiga nya masuk ya. Jadi. Coba kita lihat poin nya. Ada 31. Karena si meriel. Terus 31. 29 nya. Total nya malah 90 poin lebih. Sobisler. Ini bagus. Tiga-tiga nya masuk ya. Dan tadi Sodom juga tiga-tiga masuk. Gak ada yang miss sama sekali. Oke. Kita sangat ada di atas anin. Sodom melesak ke depan. Untuk melakukan killing blow. Barbarian itu dia punya yang namanya. Carnage. Sobisler. Jadi setiap kali dia memasukkan basic attack itu. Ada AOE nya. Itu pinggir-pinggir nya disambar semua gitu. Walaupun radius nya gak gede sekali. Tapi kalau masuk tuh lumayan gitu loh. Jadi saya selalu coba Barbarian itu masuk di tengah kerumunan. Dan untuk itu dia HP nya harus tinggi gitu loh. Serevan akhirnya poin nya cukup ya. Jadi saya cast yang namanya Mind Blades. Mind Blades itu kena satu. Dan dia bisa loncat sampai tiga atau empat target ya. Untuk sekarang kenanya poin nya gak gede ya. Tapi untuk crowd control tuh bagus banget gitu loh. Itu lihat udah tipis-tipis kita pangkas gitu kan. Padahal sebetulnya mereka menang jumlah gitu kan. Kemudian alas. Coba saya pasang lagi ya. Yang siphon ya. Kemudian saya sendiri. Karena kita sudah niatnya bikin explosive. Coba saya main petasan gitu ya. Coba mana yang enak bisa kenanya lebih dari satu orang. Nah disini aja kali ya. Oke agak kebawah. Kita hindari mengenai si teman sendiri ya. Si Sodom ya. Ini mestinya kena tiga ya. Kalau mereka gak jalan ya. Petasan. Oke kena flank dan distracted. Ini ada debuff nya masing-masing Spicer. Flank itu kalau gak salah. Armor nya kurang satu poin ya. Kalau distracted itu. Apa gitu kurang. Perception kalau gak salah kurang. Jadi akurasi. Si musuh yang kena itu. Dia akan berkurang. Jadi kalau dia nyerang pun nanti. Kemungkinan ngelesetnya jadi lebih gede gitu ya. Sodom masih keluarin satu spell lagi. Itu si Meryl mau keluarin jurus tuh. Aduh. Aduh. Aloth. Concel Hoth. Corrosis Siphon masuk ya. Dua grace satu hit. Tiga masuk sih. Cuma dua nya rempet gitu kan. Oke. Neryl sudah ready. Coba kita. Sabotasi bisa gak. Ah keburu masuk. Aloth kena ya. Aloth ditembak. Itu nama spell nya itu. A Bard of Condemnation ya. Kena lumayan ya. Aloth langsung ngurang ya. Jadi tiga perempat HP nya. Oke. Tapi terus. Mereka juga ada darurat banget sebetulnya. Jadi kita sangat ada di atas angin ya. Ini memang masih gampang lah ya. Enaknya gimana nih. Bisa apa aja sih. Ini udah gampang banget aja juga ya. Saya yang nyelesaikan kill juga bisa. Cuma tembak dari belakang. Dikelitikin gitu kan. Udah gak bisa pakai jurus ya. Cuma untuk sedikit style points. Kita coba kita bisa ngapain ya. Sodom masih punya satu skill. Yang bisa di. Kalau yang ini namanya wizards double. Ini untuk dia sendiri. Jadi nambah deflection sampai 40 points ya. Oke. Gimana. Waduh. Si Meryl. Ternyata. Masih menolak untuk tewas. Dan dia sedang mempersiapkan sebuah jurus itu yang. Jari telunjuk. Yang warna hijau itu. Nah ini mesti saya sabotasin nih. Itu jurus yang namanya. Jebret. Meryl tewas. Sodom killed Meryl. Oke. Kenanya 22 gitu ya. Dan kena interrupt gitu. Kalaupun tadi dia selamat itu. Spellnya. Batal gitu. Oke. Aloth. Nganti senjata jadi pedang ya. Ini. Kalau tinggal dikit ini. Berani kita melee gitu ya. Coba kita gebuk pakai knockdown. Atau kita pakai jolting touch aja ya. Bisa kena 3 lagi gitu loh. Oke. Sodom. Ini kalau. Dia udah punya barbaric smasher. Edeh. Lewas. Saya. Killing Wing Blow ya. Critical 13 point. Oke. Oke. Jadi ini cara yang paling gaya. Untuk menyelesaikan tarungnya gimana ya. Kita suruh Aloth gebuk pakai knockdown. Dan yang Blaono. Kita suruh si Eder gebuk pakai knockdown ya. Eh. Gak kena. Eder Eder. Ternyata meleset. Rollnya kecil sebentar. Lagi sway aja. Ya. Nah. Ini si barbarian. Si Sodom itu. Karena dia. Sub. Kelasnya itu. Penjurusannya. Ada yang namanya. Corpse Eater. Jadi dia bisa. Jager. Seraven killing blow. Itu yang namanya. Corpse Eater itu. Dia bisa. Musuh yang udah down itu. Bisa dimakan sama dia. Dimakan itu. Bisa restore HP. Dan restore point barbariannya dia. Nah itu tuh. Sodom activates flash communion. Itu kalau kita lihat di. Pool itunya. Resourcenya itu. Nah itu. Dia tadi kan udah konsumsi. Dia full lagi itu. Jadi begitu sobayster. Bagusnya. Kalau. Barbarian dibikin. Subclass. Corpse Eater. Sobayster. Mariel Demet. Combat. Untuk episode kali ini. Menjemput 30 menit. Sudah lewat ya. Kita harus. Break dulu sejenak. Sobayster. Kalau senang dengan gameplaynya. Seperti biasa. Jangan lupa di share. Ke teman-teman. Pastikan juga. Kamu subscribe ke channel. Video sekarang. Kita cukupkan dulu. Sampai disini. Terima kasih. Sudah bersama Gaje. Dan assalam. Hipster.